Intro Storyteller aku hari ini Seorang supermodel Seorang aktor Seorang businesswoman Dan tentunya seorang ibu rumah tangga yang luar biasa Siapakah dia Indah Kalaloo Hai deh Akhirnya ya setelah planning-planning podcast Dari di Bali, dari dimana semua ya Aku rindu banget Jakarta Udah berapa bulan gak kesini akhirnya datang Akhirnya datang untuk syuting Kita mau ngobrol dari awal nih Awal karil kamu Pastikan kamu pertama sebagai model ya Siapa yang kenal Indah Kalaloo sebagai supermodel Zaman dulu Itu gimana awalnya bisa masuk Bisa model Jadi dulu aku itu ditawarin Sama tetangga aku, Ronnie Sekarang dia tinggal di Belanda Dia itu dulu sahabatan sama Ronnie Lonces Lonces Dia tetangga aku Terus dia tuh Apa namanya Sahabatnya lulu Dewa Yanti Keke Harun sama Bernard Dari Look Models Terus udah gitu Aku masih umur 15 tahun Waktu itu masih SMA kelas 1 ya Terus dia bilang Udah lu cepetan sini Gue kenalin sama temen gue punya agency model Oh iya oke oke Terus diajak lah ketemu mereka Terus udah Di trial Photoshoot Terus suruh jalan Yaudah coba kamu jalan Catwalk Eh coba saya pengen ngeliat kamu jalan Yaudah gue jalan aja gitu Tak 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 Dia bilang gini Ini kok jalannya kayak gitu Kayak laki Tomboy soalnya dulu kan Loh katanya suruh jalan Ya jalan Enggak jalan kayak di catwalk Wah kayak gimana tuh Gak tau Ya udah akhirnya diajarin sama mereka Udah terus Akhirnya terjun ke dunia modeling Mulai dari nol Yang bener-bener gak bisa Ngapa-ngapain Make up aja gak bisa Apa namanya Gak tau Apa namanya bedak Apa segala macem Alis Gak ngerti Diajarin semua sama mereka Sama tau gak Yang pertama kali ngajarin aku make up Pas aku show di Salah satu Apa namanya TV Indonesia Pertama kali masuk TV Terus fashion show Aku gak bisa make up Gimana nih Tau gak yang dan dan ini Sini-sini aku make upin Endita Tetap ya Tetap Oh berarti endita udah terjun duluan Dia udah duluan Dia lebih senior dari aku Terus udah gitu Udah sering show Dia kan wajah femina dulu Ya jadi dia Pas nyampe itu Sabar banget Sini aku dan dan ini Pakai ini Pakai ini Aduh gak akan lupa deh Terus diajarin jalan juga Sama Arzeti Di Bilbina jaman dulu Ya super model jaman dulu Yaudah Ten years Di industry Apa namanya Aku Lalu-lalang Modeling Terus sempet juga jadi presenter radio Oh sempet juga Sempet juga Terus Iya Terus udah gitu Sempet juga di Bawa acara Buat TV ABG-ABG Aku berdua Endita lagi tuh Bawa acara Terus sampai bawa acara Indonesian model Jaman dulu belum ada Belum ada Next Top Model Udah ada Indonesian model Aku dulu hostnya Terus udah gitu Ada juga karantina model Apa segala macam Terus sampai akhirnya Setelah satu dekade Di modeling Udah ya Alhamdulillah sukses Dari 30 hari Dalam satu bulan tuh My agent bisa bilang Tau gak kamu Hari kan cuma 30 Lu show-nya bisa ada 60 Lu gue bingung Kerjaannya bisa ada 60 Karena aku emang bener-bener Pagi photoshoot Sore show Malem show lagi Bisa sehari 3 kali kerja Kerja-kerja Terus emang I like to work I like to get active Apa juga dikerjain Ditawarin jadi presenter radio Ayo Sampai jadi penyanyi juga pernah Ayo Tapi yang paling berkesan banget Aku gak akan lupa Pertama kali tawarin main film Belahan jiwa waktu itu Terus langsung dapet karakter Jadi orang Punya Empat kepribadian Tapi disitu Pokoknya ada twistnya lah Terus seneng banget Bisa jadi psycho Kayak gitu Aku seneng banget Nah ternyata langsung di notice Orang juga langsung dapet Apa sih Award buat Best newcomer lah On film gitu Terus udah gitu Udah aku Seru ya ternyata acting Dari semua-semuanya Kalau boleh milih Tetap jatuh cintanya Sama acting and fashion Nah Waktu awal karir model Kamu kan juga Ada kriteria tinggi Harus segini Terus segala macam Bocel Sempet minder gak Ketemu Arzeti Kan tinggi banget kan Dia 178 kali ya Aku 171 Catherine juga lebih tinggi kan Catherine 175 176 Belum pake tambah High heels 12 cm kan Jadi udah berapa tuh 190 190 kan Nah itu ada sempet Discomfort gak Ketemu mereka-mereka yang Waduh Udah pasti Pasti kan ada kan Oh gak pedenya Setengah mati Terus udah gitu ngerasa Aduh kok gue Paling Paling pendek Terus tapi Diajarin sama Mbak Mbak dulu Mbak keku dulu Kamu Pokoknya pake high heels Mau ada Apa Mau ada Angin Hujan Badai Saya gak mau tau Pokoknya kamu pake high heels Karena kamu pake paling pendek Jadi Jadi aku tuh Dari dulu Terkenalnya Miss high heels Lo mau ajak gue ke pantai Juga gue tetep pake high heels Jadinya sampe sekarang Keterusan Miss high heels Demennya pake high heels Ada Ada ini gak deh Maksudnya kan Pasti ada persaingan kan Banyak Apalagi zaman kamu itu kan Semua jadi ya Kita kan sempet jalan bareng Main bareng Kamu Endita Catherine Banyak lah Alin Amy Juliet Terus Davina Davina Karenina Naila Itu jadi semua loh That era was amazing Dan kalian sebagai model itu bener-bener yang Yaudah top model gitu Bener-bener Dare gitu loh Top model kan Stands out ya Semuanya ada karakter masing-masing Nah itu gimana How you build that stands out And then how you make yourself se confident itu Jadi awalnya Gak confident itu udah pasti Tapi aku banyak belajar Aku ngeliatin Suka nonton TV tentang fashion gitu Dulu kan fashion TV ada tuh Nontonin Oh Oh kalau Naomi Campbell Jalannya gini Oh kalau Kate Moss Jalannya gini Kalau Pokoknya Nadia Apa semua Model Dulu kan emang pada eranya Ada super model era juga kan Cindy Crawford And everyone Jadi banyak belajar lewat TV Terus udah gitu Banyak baca majalah Belajar post Di depan kaca Pose-pose Terus udah gitu Latihan sih Kemauan dari kita Terus Aku dulu paling pendek Jadi gue gak mau tau Gimana caranya Gue harus paling stands out Dan Apa namanya Caranya aku build my character Aku tuh orangnya Mau disuruh apa aja Ayo Jadi Kalau disuruh tomboy Gue langsung androgyny Gue disuruh Madam cantik Bisa langsung cantik Girly Feminine Edgy Semua Terus udah gitu Kayanya gue gini Gue harus ada gebrakan apa ya Gue harus ada gebrakan apa Akhirnya I cut my hair short Shorter than you Ingat gak Baru gue mau ngomong Penang banget Gar gitu kan Sampai gue pulang ke rumah Kata nyokap gini You look like a rat That fell into a gather Katanya kayak Tikus keceburgot Soalnya rambutku lebih pendek dari kamu Terus spiky Zaman itu lagi Innya si David Beckham Apa tuh Mohawk gitu Yaudah rambutku Zret Potong aja gitu Tapi dari manajemen oke Nah justru manajemen yang Apa namanya Encourage me You know You have to make yourself unik Karena lo harus stands out Karena model cantik banyak Model Tinggi Lebih banyak lagi Yang lebih cantik dari lo Lebih banyak lagi So you Have to be unik Oh yaudah Oke Aku mesti gimana Akhirnya waktu itu sama Gus Naldi Dipotong rambut pendek Itu langsung dibuk Sama Bian XSML Semua show Karena aku paling pendek Jadi dimulai openingnya Aku yang jalan Karena paling pendek Jadi makin lama Makin tinggi Openingnya Tapi it's my perk juga Jadinya I always open a show Jadi orang tuh Tiap kali nanti-nanti Fashion show keluar Eh indah Pasti indah yang opening Pasti indah yang opening And it's a perk for me Jadi orang notice me Gue bilang They don't notice how short I am But They notice I'm the unique one And I always open a show Gitu Keren ya Terus masuk ke film Film ya Itu completely a different Work kan Dari segi Nunggunya mungkin Dari segi Actingnya pasti Yang paling susah kan Kamu harus coaching dulu Harus segala macem Nah itu adaptasi awal gimana Jadinya Dulu harus milih tuh Antara show Sama Film Karena aku show kan As I tell you Bisa Seharian gitu Dari jam 7 pagi Sebenernya hampir sama Kayak Cara kerjanya hampir sama Ya sama film Dari pagi sampai pagi lagi Tapi I have to choose At that time Terus aku pikir gini Modeling itu Sorry to say You only have 10 years That's max Unless you very 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 good at it You know You can last 20 20 years Itu pun jarang banget Narang banget Umur ya Banyak regenerasi ya Regenerasi Karena orang nyari Model tuh 15 years 20 Waktu itu aku umur 26 Itu dibilang tua Jadi I'm thinking I rather stop at my peak For modeling Jadi Terus udah gitu Banyak tawaran Cinetron Film Ya udah Aku bilang I'm so sorry Kayaknya I have to Aku keluar dari agencyku It's been a great run One decade loh Sama mereka Terus udah gitu Yaudah Aku bikin Aku mulai syuting-syuting Film Cinetron Semua ngambil itu Nah Kesulitan apa yang kamu dapetin Dari film Cinetron pastinya ya Kalau masalah timing kerja As you said Kamu orang pekerja Jadi kamu gak masalah Dengan jam timing Jaman dulu Pastikan kacau lah Bukan kacau Lebih up and down lah Kalau sekarang mungkin Lebih terorganize Karena sistemnya udah berbeda Nah itu Pastikan banyak kendala Baru lagi disitu kan Yang kamu hadapin Oh banyak banget Sebenernya Kalau Kalau Fashion show Kerjaan sehari Tiga kali Start jam 7 pagi Ya paling semalam-malemnya Midnight kelar lah Kecuali show disco Setelah itu Tapi kan abis itu Seru party gitu Tapi kalau syuting kan Enggak Kadang ya itu Beratnya Mulainya jam 12 malam Kelar jam 6 pagi Tau kan Dulu syuting gak sehat Tapi aku I always tell myself Semua proses ini Pasti ada pembelajaran Buat diri aku Gimana Harus bisa bersabar Menghadapi pekerjaan Not every work Is easy Gitu Orang kan taunya Wah Enak Glamour Glamour Artis gitu Gatau Kita gelaran tiker Tidur di lantai Ya kan Pesan martabak Malem-malem Aduh Harus Melatih kesabaran Aku ngeliat Yang aku lebih kasian lagi Aku ngeliat kru-kru Aku ngeliat kru tuh Udah kerja Gak capek Kadang mereka tidur di lokasi Gak ketemu istri Sama anak gitu So I'm thinking like What am I complaining You know I still can go home I still can see my family You know There are Kalau kamu ngeliatnya ke atas aja Ya kamu gak akan pernah puas Tapi kalau kamu ngeliatnya juga Look Masih banyak orang yang lebih susah dari kita Jadi aku gak pernah If you ask I never complain Kalau di lokasi shooting Yaudah asik sendiri Baca buku Nonton DVD Or nonton film Jadi ya You know Nikmatin aja Betul Setuju Setuju Semua proses pembelajaran Yang tadi kamu bilang Iya bang Jadi Kita gak boleh pede Gak boleh puas Betul gak Iya bener Kamu kan belajar dari modeling Iya Kamu belajar ke film Soalnya banyak When I see now These days There's a lot of people Wanting instant fame Oh iya Gue follower gue Udah 2 juta Gue udah tenang hidup gue Gue bilang Darling Aku tuh kerja dari Honor gue Cuman 50 ribu perak So I know How to struggle I know Kalau misalnya One day Something Hard Hit me Gue gak akan Break down and fall Karena I already been in that position Before And I know I can work hard To be in Whatever Position That I would love To have Gitu Jadi kalian bisa Lebih me value Karena Karena fondasinya kuat Kayak rumah Betul Kalau rumah Kalau fondasinya gak kuat Gampang ambruk Aku setuju sih Dengan tadi Kata-kata Bahwa kita Kita dari nol Sama mungkin Pekerjaan aku Dari nol Dimana dari honor Berapa yang tadi Kamu bilang Sampai berapa Kita lebih me value Our work The people around us Lebih me value Menghargai Emang bener Sekarang Udah follower 5 juta Udah merasa dipa Oh iya Udah merasa dipa Gue bilang Enggak 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 akan selalu Kayak gini loh Kalau aku misalnya Orang Aduh Mbak Indah Kalau enak Enggak You don't know Aku udah 20 tahun In this business It's not always been This rainbow and butterfly Dulu kan kita Struggling Strugglingnya Berasa banget Gitu Bagus Beruntung lah Masih bisa bertahan Sampai sekarang Akhirnya sekarang Kembali syuting Dengan The new series Coming soon Yes Super excited Ini keren banget lagi Ini berapa lama Ini katanya keren banget lagi Bakalan hits Aduh Berapa lama ini syuting sekarang Ya mungkin Maybe around 10 days Two weeks ya Kamu syuting lagi After how long Oh Gak kemarin Pandemic aja Selama pandemi Setahun lebih berarti ya Setahun lebih ya Terus kemarin Jadi for me I try to have at least One movie or one shooting Acting In whatever it is Mau Apa namanya Mau sinetron Atau mau Layar lebar Atau Web series Pokoknya Saya pengen Pengen ngasah aja Actingnya Oh masih I still got it Karena I love acting Aku kangen Karena aku bilang Sanjay I miss acting Ayo deh Makanya pas Baca Udah ini kayak ada Madam Bener Cocok Terus sempat nyanyi juga Aduh Nyanyi itu P.A. banget Gimana awalnya bisa masuk ke dunia Tarik suara Nyanyi itu Adalah Tadi kan Awalnya tuh Aku gak tau kenapa Sering shooting video clip Jadi model video clip Model video clip Jago lah ya Kalau acting Jadi model Terus Akhirnya tiba-tiba Si Sunny Ingat dong Music producer User kita Cece Sunny Dia bilang gitu Eh Lu kan banyak followernya Lu nyanyi aja deh Sekalian Gitu Oh iya Tapi I can't sing Gue bilang gitu Udah coba aja Jadi I did a remake Of Sofiella Chuba Song Ya kan Yaudah Terus udah gitu Pas kebetulan Waktu itu mantan pacar Eka Jadi modelnya Tetep ya Tetep ya Dipergunakan Yaudah Terus udah gitu Pas rekaman Masih oke Tapi ternyata Nyanyi itu susah Perlu pake teknik Terus udah gitu Suara juga gampang serak Gampang hilang Terus udah gitu Mesti istirahat cukup Dan segala macem Terus Begitu Manggung Aduh demam panggung Gue It's a completely different thing Oh gila It's so hard It's so hard Kalau acting You can act You can not fake it But you can act Kalau singin kan Kamu gak bisa Pura-pura bisa nyanyi Masa lip sing Jadi akhirnya aku begini Udah deh Tiap kali di wawancara Udah ya Aku bilang gitu Dengerin lagu aku Tapi jangan ngarep Aku suaranya bagus Aku bilang gitu I'm just here for entertain I'm just basically An entertain Entertainment person You know I love to sing I love to perform I love to dance I like to make people happy Happy to sing Tapi ya itu Kalau nyanyi yaudahlah Karoke-karoke Lanjut ke bisnis Setelah hiburan semuanya Akhirnya kamu proses Membuat flirting Bersama Fabiola Awalnya kan mulai dengan Dance Dance Itu juga another Kategori yang Aku juga amiss sih Dia modeling Dia acting Dia nyanyi Sekarang dia dance Juga bisa loh Dahsyat loh Dan selalu perform Dimana 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 banyak banget kan Awalnya gimana tuh Bisa bikin flirting Dan bikin grup dance itu Jadi itu juga diawalin Itu disela-sela Antara transisi Jadi model Ke acting kan Terus Apa namanya Masih pas modeling days Aku itu suka banget Orang ngundang aku party Somehow they just love Kalo party Harus ada indah kalah lo Ya Kalo party MD Harus ada Harus ada Dari Bali kemarin kan Harus semua Segala macam show India Buat-buat Apa namanya Hari Raya Diwali Bikin show nya Jadi it started From Aku itu Apa Karena itu Diundang party Terus aku mikir gini Gue ngapain party-party Tiap hari terus Gue bilang gitu It's just a waste of My life Gue bilang gitu You know I need to make money I need to Do something Useful in my life Not just party-party Hahaha Terus gue Akhirnya Karena kenal Beberapa owner club Aku bilang gini Oke Gue bilang gitu Lo udah tau Tiap kali gue ada Dateng Club lo lame kan Gue bilang gitu I want to make my own party Gue bilang gitu Terus udah gitu I decide the team I invite the people Tapi I want to share money Oke Tetep ya Tetep bisnis ya Tetep bisnis Gue bilang gitu Iya dong Ngapain gue Club lo yang rame Gue yang kerja ya kan Terus akhirnya Nah setelah itu Ketemulah dengan Fabiola Yang Choreographer Menari Terus Aku I have so many Ideas To become To make Party Karena aku waktu itu Abis tinggal di Ibiza Spanyol tuh Tahun 2005 Pulang dari Ibiza Gue bilang Oh my god Party disana Keren-keren banget Dancersnya Performersnya Temanya Segala macem We have to make it Nah Ketemu Fabiola Udah kayak botol Ketemu tutupnya Nyambung Nyambung lah Aku bikin Mulai lah Aku bikin Seventies parties Aku bikin Flower power party Bikin Pirates party Segala macem Tema Kita keluarkan Yaitu Mulai Semua Nightclub Pasti Kalau mau bikin acara Kita Pakai flirting Udah bikin Party-party Segala macem Nah Biasanya itu Kita Nyewa tuh Kostum Nyewa Dari sana Dari sini Atau gak kita Kerjasama sama Desainer sana Desainer sini Sampai One point Kita gak ada Desainer yang mau Minjemin lagi nih Udah Udah pake semuanya nih Pake siapa ya Yaudah lah Kita bikin sendiri aja Gitu Akhirnya kita bikin lah Kostum Buat show kita Kita bikin sendiri Cari tukang jahit Segala macem Terus selesai show Orang-orang pada nanya Eh itu keren Desainernya siapa Ya kita aja sih Gue bilang gitu Eh dijual gak Oh iya Kenapa Why don't we sell it Kita baju numpuk Baju kosum Di Di Gudang di rumah Buming gudang di rumah Aku tuh numpuk gitu Oh pada suka ya Iya you should sell it Ketemu lagi sama Deli Makmur Punya fashion first Deli bilang Hey Why don't you make a brand Kamu jualan baju Oh Iya juga ya Oh oke Memang dasar Semua every opportunity There is laid in front of my eyes I'll grab it Ya kan Karena kesempatan belum tentu Datang dua kali Yaudah Akhirnya kita kerjain Kita langsung Punya toko di Senain City You know Like what a privilege Langsung show Langsung ikutan Jakarta Fashion Week It's Somehow things just fall Into places gitu Yaudah Takut seriusin Seriusin Bikin baju Segala macem Udah bikin brand Akhirnya namanya Jesui Flirt Karena kalau Flirt Inc itu Khusus kita Performance Party organizer Dance Ya performance Kalau Jesui Flirt Karena waktu itu kita gabung Sama salah satu Apa namanya Mall di Di Jakarta Gitu Yaudah Udah Tautalnya Jeng-jeng Menikahlah saya Tahun 2011 10 tahun yang lalu Melahirkan lagi Melahirkan lagi Melahirkan lagi Nggak kelar-kelar Sampai Fabiola juga Overwhelm dengan Aduh gimana nih Flirting Starnya Kagak bisa kerja Lagi bunting Kagak bisa show Terus Udah 4 tahun pertama Setelah menikah Aku tinggal di Jakarta Yaitu For the first 4 years I was either Pregnant Or breastfeeding Udah gitu Berat badan Naik 26 kilo Terus Flirting juga Tutup Maksudnya Nggak aktif Fabiola Try to run it Herself She still does The dancing And everything Tapi aku Udah nggak Udah nggak Involve Lumayan lama Terus Akhirnya Fabiola Pindah ke Bali Tapi Flirt tuh Masih jalan Clothing lainnya Masih jalan Kalau baju kan Masih bisa lah Kita masih Masih bisa Ngerunning Tapi It was never booming At the beginning Maksudnya Masih belum Ketemu Arahnya lah Karena akunya Juga nggak fokus Fabiolanya juga Pokoknya kita tuh Nyambung Kalau kita berdua Kalau udah sendiri-sendiri Udah Apa namanya Blur Blur deh Blur Bener Bener Blur Ya udah Aku kawin Nika And then I said I'm so sorry But my Prioritize now Is my family You know I wanna be there They're golden years The first golden years Because they're only little For such a Small time So let me focus On the kids Tapi itu pun juga Tetap aja kan Masih syuting Masih stripping Masih kan Masih sempat syuting Masih sempat stripping Anak pertama Masih sempat stripping 6 bulan Kira-kira Proses strippingnya Itu Ayana Sampai umur 1 tahun Dari umur 6 bulan Sampai dia 1 tahun Birthdaynya Terus begitu Selesai Satu stripping Langsung deh Hamil Kata suami gue You're not going anywhere Langsung dibikin Pregy terus Yaudah Tapi During those times I still Gatau kenapa Masih Emang demen kerja kan That's the thing You know Like Apa namanya Aku emang orangnya Demen kerja Gak bisa tuh Diem di rumah Ngurus anak doang Gak bisa Akhirnya aku dapet Program acara Mamaku hits Di TransTV Sama Fit, Food, and Fashion Keliling Tapi udah pindah ke Bali Udah di Bali Jadi How you decided Pindah ke Bali Oh dari Jakarta Oh iya Nah itu juga Karena kan Mau gedein anak kan Terus udah gitu First of all Kita dulu Nginep di Bangka Itu gue dendam banget Karena Rent kita tuh Dinaikin terus Karena tau Aku artis Terus udah gitu Sedangkan Itu kayak Ke townhouse So i asked my neighbor Kan kita neighbor Ngobrol apa segala macem Gue Ya gue Gue cerita Gila ya nih Rent gue naik Belulu sekarang Udah segini Dia bilang What? No rent gue Masih setengahnya Ngamuk Ngamuk dong Terus aku nanya Why did you do that to me? Gue bilang gitu Gue udah 4 tahun disini Lo kok kenapa Naikin-naikin terus Ya it's my Terserah gue Ini tuh Kalau gue mau naikin gitu Oh yaudah I'm out of here Gue gituin Langsung Kita karena sering ke Bali Senang ke Bali Terus pas ngeliat Disana Gila Kalau disini Kita cuma nyewa Kalau dibalik Kita bisa beli tanah Gitu Akhirnya Bisa beli rumah sendiri Hak milik kan Gitu Ya udah Akhirnya pindah Ya udah Oke bye Jakarta Pindah segala macem Terus Ngegedein anak Disana Terus Ya itu Masih Masih bingung Tuh Aduh gue gimana nih Masih bolak-balik Tiap kali mau shooting ke Jakarta Weekdays di Jakarta Weekend di Bali Masih bolak-balik Masih bolak-balik Terus Apa namanya Sampai akhirnya kita Ada tawaran Masuk lagi Mal di Bali Baju flirt Terus yaudah Aku pikir Aduh Kayaknya gue Kalau kerjaan tuh Cuman setengah-setengah Gak fokus gitu Tapi ya Emang dasar seneng Emang seneng sibuk gitu Jadi ya apa aja Aku masih I still jalanin Punya-punya bisnis Iya Kalau ada shooting Pada datang ke Bali Aku juga ikut shooting Terus aku Ya gitu Aku dapet TV show Segala macem Jadi udah mulai enak nih Rhythmnya Tinggal di Bali Betah banget You know Like The beach The great outdoor Anak-anak juga Tiap minggu tuh Kita ada aja Tempat yang bisa kita kunjungin Kalau Jakarta kan Kemal doang Iya kan So you know Lo kerja capek-capek Gak ada Gak ada Hiburannya gitu loh Gak ada Tujuannya Kalau ini kan Aku pengen Gedein anak aku Supaya mereka Lebih hidup Di alam bebas Kalau kita zaman dulu Masih lebih Lebih bebas Kalau sekarang di Jakarta Buka pagar aja Lo takut anak lo diculik Iya kan Iya istilahnya ya Amit-amit Maksudnya Kalau kita dulu Masih kecil Masih bisa main sepeda Masih bisa main bola Di depan Main kasti Masih bebas Dan sekarang udah semuanya In to gadget In to gadget Jadi Dan dibanding kamu juga gak mengajarkan itu banget Enggak Maksudnya ada timingnya Ada timingnya Dan mostly mereka Kalau udah ngeliat pantai Udah ngeliat laut Udah gak mikirin gadget Jadi mereka lebih Bilih Mereka go surfing Swimming Terus udah gitu Semua All kinds of activities Outdoor Bagus ya It's really really good You know The quality of life And then of course If I have to choose Aku Ya udahlah Biar aja suami aku Yang breadwinner Bulat-balik ya Aku kalau Kalau aku Kerja sih Lebih kayak Ya kalau aku lagi kangen Acting gitu Terus udah gitu ya Kalau hosting-hosting acara Sampai akhirnya aku sekarang bikin youtube sendiri Yes Ya kan selama Selama pandemi ini Pandemi kemarin Apa namanya Kan gak ada kerjaan Terus udah gitu Apa namanya Flirt juga Sepi gitu Toko gak ada yang beli Orang kan juga They don't spend money They don't spend money gitu Terus gue bilang gini Oh this is it Aku have time nih Buat ngegodok Yaudah nyari-nyari Orang akhirnya baru ketemu Tim youtube Sekarang baru Tayang Youtube Indah Kalalo Happy Lioner Family Family tetep ya We're rich with happiness Yes Betul Itu lebih penting Lebih penting Setuju Setuju Itu satu lagi Pekerjaan yang mulia banget Dari Indah Kalalo Dia membuat Nasi bungkus tetangga Di saat pandemi Semua orang banyak Membutuhkan Pastinya banyak Butuh bantuan Banyak Kita di saat pandemi Itu pasti saling Butuh saling support Each other Karena itu Rumayan pukulan ya Buat semua ya Rata Buat semua rata Mau dari atas ke bawah Siapapun kena Dan How you decide Awalnya bikin Nasi bungkus tetangga Jadi Aku itu Waktu itu Pas nih setahun Pas bulan puasa juga Jadi Just before Masih lagi Parno-parnonya tuh Bulan Mei Kayaknya Orang tuh Kayaknya lagi Bener-bener Fear is Menyelimuti Semua orang Karena kan No turis Dan Bali itu kan Jutaan Chinese Tourist Langsung Dari Wuhan Ada datang ke Bali Tiba-tiba Drug tutup Terus sepi Semua gak datang Semua gak datang Dan sepi Sedih sih Banget Sepi banget Terus udah gitu Apa namanya Temen aku Tetangga aku Si Fitri Supardi Nih Bilang Eh Gue kemarin ngeliat Di jalanan Polisi Bagi-bagi Nasi bungkus loh Dari Dari truk polisi Dia bilang gitu Yuk let's do that yuk Soalnya Bali Kasian banget Tutup kan Semua tutup Pantai tutup Apa semua Semua tutup Why don't we do it together We do Apa namanya Nasi bungkus Kita beli nasi bungkus Terus kita bagi-bagiin lah Di sekitar kita aja lah Kasian tuh Kan banyak Banyak kan Di Area deket rumahku Tetangga-tetangga Juga pada dipecatin semua kan Gak ada kerjaan Oh iya boleh Boleh Berapa Oh satu bungkus Waktu itu 20 ribu Apa 15 ribu Terus Aku beli 50 15 ribu Aku beli Aku beli 50 bungkus Fitri beli 50 bungkus Terus udah gitu Lumayan juga ya Kalau bilang gitu Mahal Kalau dikali-kaliin gitu Pokoknya jadinya Satu setengah juta Sekali ngasih gitu kan Terus mahal banget ya Aku bilang gitu Bukannya Bukannya kita Bukannya gak ikhlas gitu Ya kalau satu bungkus 20 ribu 15 ribu Keliatannya sih murah Tapi kan kalau kita Orang banyak kan Kurang kan Nah pas juga Kebetulan pada saat itu Aku sakit Tiba-tiba panas Sakit Pokoknya gak enak badan Terus udah gitu Bed rest Gue bilang Fit sorry Gue bilang gitu Gue tetep nyumbang Lu yang bagi-bagi ini ya Kok gue sakit ya Terus I was feeling so sick And I'm thinking Shit Kalau gue meninggal Gara-gara gue Covid What have I done In this world Gue bilang gitu What Apa Have I Do kind things To other people Have I ever help Other people Selain diri gue sendiri Selain keluarga gue sendiri Gue bilang gitu Gue bilang Apa namanya Amal Amal baik Apa yang udah gue tinggalin Sampai Parno nya Sampai kayak orang Mau meninggal Aduh Apakah ya Kalau mau dipikir-pikir Karena waktu itu Lagi 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 Dan yang Yang di Itali Orang meninggal Dikuburinnya Kayak dilempar-lempar Gitu aja Itu kan yang lagi Banget Kita dibikin ketakutan Kita dibikin ketakutan Jadi aku Mikirnya Enggak-enggak Tapi That makes me realize Oke Gue bilang gitu Gue mau tetep Buat kebaikan Gue bilang gitu Ini mumpung mau Puasa juga Mau Ramadan Gue bilang gitu Ini Gue kalau gue sembuh Gue mau bagi-bagi Setiap minggu Gue gak mau berhenti Ngasih Bagi-bagi buat orang Udah tuh Setelah itu Aku sembuh Pas aku sembuh Terus gue bilang gini Gini David Gue bilang Kalau 750 ribu Sekali nyumbang Mahal juga Gue bilang gitu Gak sanggup lah Gue juga gak ada kerjaan Sekarang kan Kita masak aja sendiri Mbak ku jago masak Aku bilang gitu Terus udah gitu Apa namanya Pasti kan banyak yang Gak ada kerjaan nih Udah Fitri juga banyak temen-temen Aku juga banyak temen-temen Kita ngajak Yuk kita bikin nasi bungkus Gue bilang gitu Lu bikin berasnya Lu bikin nasinya Lu bikin sayurnya Gue bikin ayam Ini bikin Jadi tau-taunya Pas kita bikin Pertama kali Kita cuma 50 bungkus Tiba-tiba bisa sampai 1000 bungkus In one day Itu gue Dari gak bisa bungkus Nasi Sampai bisa jadi Lebih jago Jadi penjual warteg Karena kita udah kebiasaan kan Jadi orang tuh Dateng ke rumahku tuh Bawa nasi Bawa apa Terus kita karena Banyak yang volunteer Jadi yang tadinya 50 jadi 100 200 300 400 Gue bilang gini Ini kapan kelarnya Tapi tau gak Even 600 bungkus lah Itu yang average ya 600 sampai 800 bungkus tuh Average in one day We did it Three times a week At that time ya Di tahun lalu Sekarang cuma Satu minggu sekali Karena banyak Ibu-ibu yang gak ada kerjaan And they willing to help Banyak banget orang yang mau donasi Sampai Apa namanya CNN Sampai Metro TV semuanya Pada Pada Interview Karena They also help Penasaran apa sih Nasi bungkus setangga Ya itu Aku bagi-bagi nasi bungkus Buat tetangga Maksudku gini Biar menginspirasi Kamu juga bisa bantu Di bagian tetangga kamu Daerah kamu Jadi that's why we call it Nasi bungkus tetangga Tadinya kita bagiin di depan rumah Bikin sampai ratusan Bahkan ribuan Terus sampai akhirnya Kita Expand lah Gue bilang gitu Kita cari ke tempat yang benar-benar butuh Jadi kita pergi ke Ada namanya serangan Itu tempat TPA Tempat pembuangan sampah Dimana orang mulungin Barang-barang rongsok Atau plastik Atau botol Iya botol Atau kertas gitu Kita bagi-bagi disana Terus udah gitu Kita pindah lagi ke Kuta Yang Yang seluruh hotel-hotelnya Pada tutup Semua yang biasanya Jualan kain Yang jualan Aksesoris Apa segala macem Tutup Itu juga kita kesana Semua orang Mereka Mereka Bagaimana mereka bertahan Aku turun tangan sendiri Pergi sendiri Bagi-bagian sendiri Sampai Nggak tahan Nangis Ngeliat mereka Tuh gila Ini gimana Aku cuma Ngasih Ngasih bungkus Paling Tiga minggu Sekali Seminggu Sekali Nggak tiap hari Bagaimana mereka bertahan Tapi ya Kalau dimikirin Semuanya Kita tidak bisa Itu yang saya selalu bilang Kita tidak bisa Bagaimana 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 Jangan Jangan Mikir Kejauhan Mikir Dulu Bantuin Setengah Kamu Sekitar Kamu Dulu Nggak Usah Mikir Muluk Aku Juga Kadang Ada Feeling Guilty Juga Orang Sampai Nanya Mbak Aku nggak punya uang Message In my Instagram Message Mbak Tolong Kirim ke aku Gini Aku bilang I'm so sorry Aku Cuman Sanggupnya Yang Aku bisa aja Sekitarku Di daerah Bali Aku nggak bisa Ngirim kemana-mana Tapi ada Untungnya juga Orang Mulai Message aku Mbak Aku bikin nasi bungkus Setangga Di Bekasi Aku bikin nasi bungkus Setangga Di Jogja Ada Ada Semua Bagaimana Inspiration Iya Aku bilang Tapi kita Cuman bisa Bagiin 50 Gue bilang It doesn't matter You're helping someone At least Ada yang cuman Taruh sayur-sayuran Ambil sendiri Secukupnya Jadi ditaruh di depan Mereka kirim-kirim Itu ke aku And I feel so Happy Karena Menginspirasi Yang lain juga Untuk berbuat yang sama Itu yang positif Dalam kondisi begini As tadi kita bilang Kita saling membantu Saling support Itu yang paling penting Banget Banget Dan Ya itu Apa namanya Kalau Kalau aku ya Bali itu It's a blessing For me You know I It always give me The beautiful sunset You know Beautiful scenery Aku bisa dapat Apa namanya Pekerja-pekerja aku Semua yang Apa namanya Jaitin bajuku Semuanya Dari Bali Bali keeps on giving Giving me So now It's time for me To give back To the island Give back You know Karena dunia itu kan Berputar Kita juga Ya kita Kalau bisa We give something To them Even though How small it is It matters It's like Planting a seed Kita sedikit Sedikit Lama-lama Jadi bukit Ke anak-anak Sekarang Kalau aku lihat Ayana Rose Ayana The new version Udah di tag MD Bahaya Itu aku melihat Bener-bener Foto copy Indah Kalalo Persim ini Persim ini Dari segi posting Dari segi gaya Awalnya gimana Dia bisa seperti itu Itulah Dari umur Dari dalam perut Aku masih show Masih syuting Masih ngedance Dari dalam perut Aku melahirkan Bayi-bayi Dari bayi itu Aku masih show-show tuh Masih flirting Masih jalan tuh Itu masih nemenin Dia ngeliat aku Latihan gitu Didance dari bayi Ketempat syuting Sampai dijadiin anak Waktu itu sempet Aku syuting sinetron Aku bawa Ayana Karena masih menyusui Kan umur 6 bulan Itu sampai Mbak boleh gak pinjem Ayana Jadi apa? Ya jadi anak yang Mbak buang Gue bilang Ya udah deh boleh Umur 6 bulan Dia udah On TV Walaupun cuman Nangis Ditaruh di depan Pantai asuhan Jadi She's already Udah Dia udah Bener-bener Ngeliat itu Terus udah gitu Di rumah juga Aku tuh Setiap kerjaan aku Punya anak Biarpun tiga I always take my kids To my work Aku mau syuting Buat talk show Aku mau syuting Buat apa I always bring them Jadi mereka udah terbiasa Dengan kehidupan aku Jadi kalau mereka Ngikutin aku at the end Ya gak heran juga sih It's on the blood It's on the blood How you Bukan komunikasi Bagaimana kamu mengajarkan mereka Pastinya apakah Kamu udah jadi artis Apakah kamu udah ngikutin aku Maksudnya Atau it let it flow Parenting kamu Mereka tuh sekarang gimana Apalagi di Bali dengan Full of nature Full of Ya aku lihat mereka Mereka juga Mereka gila sama laut Mereka gila sama pantai Gila sama berenang Mungkin di Jakarta Anak-anak gak segitu ya Tapi like your kids Berani banget Maksudnya It's very good sih It's very positive Very adventurous juga Itu awalnya gimana Kamu ajarin mereka Seperti apa Aku ya Dari awal Ya udah ajak mereka Ke alam terbuka Aku ajakin mereka berenang Terus dia gitu Kalau untuk Apa namanya Kayak misalnya Karena untuk acting Atau untuk Itu Mereka sendiri yang mau Tiba-tiba Mami video Video Dia lagi ngelukis Dia lagi Dia suka art Terus dia Terus dia gitu Tiba-tiba Ikutan ngedesain Baju Karena Dia selalu Kan kantorku Flirt Di rumah Fabiola kan Alarm designer Dia selalu Drawing Dia ngeliat Dia ikutin Karena dia suka Begitu juga Tigi yang paling kecil Suka art Kalau Byron It's all about sports Persis banget Dadinya Itu Dia Senang surfing Skateboarding Aku I try to I try to Give them Oke Nih Ayana Kamu ngedance Nyanyi Ini 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 Terserah Terserah Nanti Dia bilang Mami I don't wanna do that anymore Oke Kamu maunya ngapain Aku suka dancing I like hip hop Dan Oke Aku Arahin Kesana Terus Tigi Aku ngeliat Dia suka gambar-gambar Tigi I take you to art school Dia suka banget Yang kecil seneng banget art Oke Kalau Byron Dia Sports banget Sports banget Dan jangan salah Umur 8 bulan Udah jadi iklan Udah jadi iklan dia Bayi sehat Waktu itu dia jadi cover Apa namanya Biskuit Makanan biskuit Tapi dia He's also very expressive Sama Jago nyanyi Nyanyi rock and roll Bareng dadinya Dan belajar gitar Jadi selain Jadi Rock and roll Sama itu Hebat ya Jadi Emang Anak-anakku I try to It's not always About akademis Maksudnya Ada kan yang orang Pokoknya kamu nilainya Harus bagus Matematika kamu Ini kamu Aku It's totally the opposite The school of life Is more important Than anything Dan aku Anak-anakku Kemana pun Kita travel Ke Afrika Ke India Ke Pokoknya Udah ke ujung Dunia Kemana-mana I always bring them Walaupun susah payah Tanpa neni kan Kalau traveling Tapi Anakku jadi terbiasa Dengan Oh Oh gini ya Oh gini ya Jadi gak Gak melulu Cuma yang Di rumah Engkang-engkang kaki Main handphone Main Ipad gitu I Really take them For experience Ini susahnya ini Lu mesti nunggu Lu mesti capek Keringetan Panas Duduk Duduk di kelas Ekonomi You know Like semuanya We did it together As a family School of life So rencana kamu ke depan Untuk anak Diri kamu sendiri Keluarga dan pekerjaan Kira-kira Gimana I will not stop acting Masih ada kan Buat nenek-nenek Sampai kapanpun ya Sampai kapanpun Jama kalah Sama Rima Melati Sama Widjawati Semuanya kan Tetap hit Ia Sama titik puspa I mean like Untuk acting I think there's always Gonna be a role You know Until we're old Pasti ada role Iya kan Mau jadi Dari aku Muda Jadi anak muda Jadi itu Every Every Stage of life There's a role So Jadi Aku I know I can always go back to acting Because that's what I love And then I enjoy to do it too Terus For flirt Aku Apa namanya Aku pengen expand Maybe one day There will be flirt home Flirt villa Okay that's good That's my goal Yeah Yeah plan ahead Because aku juga suka interior designing Sama Fabiola That's the next step Terus Ya kalau keluarga Untuk sekarang cukup Tiga dulu ya Suami minta enam Say Baiklah Mahal sekolahan Tapi ya I just try to enjoy Ayana Byron Tiger Lily They're a good Anak tiga Kayaknya udah cukup I feel so content with them Terus dia gitu ya Sama suami juga Oh kita juga akan ada business Nanti di Bali I'm opening a beach club Wow keren Congratulations In Ceningan There's gonna be a beach club Terus insya Allah Akan ada resort juga Sama Mungkin like a holiday home Jadi bisa Orang bisa stay in Bali Nanti kapan-kapan Nginup di villa Pasti dong Selalu Oke Pesan dan kesan Indah Untuk orang yang Nonton kita nih Mungkin lebih ke Motivation kamu tadi kan Kamu kan juga Dari struggling Dari segala Tempat you never give up Mungkin ada sedikit Pesan dan kesan My tips is only one When you do something Jangan mikir resultnya Dulu Misalnya Jangan terpaku Oh gue tuh Bikin baju Tapi kok Pemasukannya dikit ya Kok gak Kok gak jualan ya Atau gak Kalau misalnya kamu Any kind of Pekerjaan Yang kamu kerjain Itu kamu Is like planting seeds Kan kalau Biji-bijian Kecil dulu Kayak kamu nanem bunga Jadi rumah sekarang Lagi trend kan tuh Nanem bunga Tumbuh tunasnya dulu Tumbuh ininya dulu Tanpa terasa Nanti akan berbuah Sendiri gitu Jadi enjoy the process You know Like Kayak aku ngeliat Anak-anakku dari bayi Sekarang toddler Ntar udah mau ABG Itu kan semua Every time there's a process Jadi so enjoy the process And just think about everything that you do Is you're watering your seeds To become To grow And to become a tree And then once you are a tree Don't forget to give back Kamu menyina Apa Kan pohon itu Memberi oksigen Memberi lindungan Buat orang You know like Jadi Berputar ya Berputar And don't forget to share And then Be empathetic And kind To other people Itu deh nomor satu Thank you so much Thank you so much everyone Jangan lupa Like, comment, subscribe Subscribe And the entertainment Hello story Dan juga indah Kalau lo punya youtube Sekarang Thank you Thank you so much Indah for today And hope to see you soon In Bali Thank you Thank you Thank you Terima kasih.